hai oke teman-teman Halo semuanya kita jumpa lagi ya teman-teman di rayu di channel salam otomotif buat teman-teman semuanya dan salam sukses semoga teman-teman sehat ya sehat kita dan seisi rumah kita teman-temannya amin Oke sedikit berbagi untuk edukasi aja buat teman-teman kalau mobil teman-teman itu suka berkurang ya air radiatornya contoh kayak mobil ini ya teman-teman mobil itu setiap seminggu sekali harus nambah air radiatornya ini kijang ya eh LX capsul coba lihat tidak berkurang lagi ya terus di cadangannya juga habis nih jadi air dari sini diambil ke sini nah gini teman-teman saya mau jelaskan ya sekali lagi untuk edukasi buat teman-teman sebagai pemilik mesin mobil kita harus waspada karena ini bisa mengakibatkan mesin mobil kita itu sampai overheat kalau sudah overheat itu biasanya kita akan kesusahan di jalan ya apalagi kondisi macet tanjakan ya kita nanti akan mobil itu nanti akan bermasalah ya teman-teman kemudian kita nanti akan mengeluarkan biaya ekstra nanti mau beli Derek dan lain-lain ya sampai bisa overhaul mesin bisa jebol jadi teman-teman yang saya mau edukasi di sini sama teman-teman ya kalau air radiator ini sering suka nambah ya Hai dua hari sekali seminggu sekali atau beberapa minggu sekali suka nambah itu sudah ada ciri-ciri terjadi kebocoran pada sistem saluran air ya Nah kita aku saya akan kasih tahu sama teman-teman ya beberapa eh penyebab kenapa sampai air ini berkurang ya kenapa sampai berkurang nah kalau untuk mobil ini ya teman-teman ini udah jelas bisa kita lihat di sini tuh udah kelihatan dari mana mana bocornya karena ada bekas air coba lihat nih ya ini coba lihat nih Hai ini tuh bekas air ya teman-teman coba lihat ya Nah urutannya kan begini ya kalau mobil kijang itu urutannya ya dari selang atas ini masuk ke sini kan Nah itu dia kan nanti masuk ke selinder head dari situ kan ada namanya termostat di sini nah ini kalau untuk kijang eh kapsul di itu tutupnya plastik di sini ya teman-teman Hai nih kalau yang lama itu dia di sini tuh pakenya aluminium babet ya nanti dibalik sini tuh ada termostat nah disini ada dua baut nih bisa dibuka baut 1212 di sebelah sini ngumpet satu ya Nah ini ini nanti kalau kasusnya sama kayak gini ya teman-teman boleh buka ini karena dibalik sini tuh ada orang karet yaitu biasanya barang sama si termostat kalaupun termostat masih ada ya kalau udah enggak ada teman-teman nanti pakai lamp sealer atau formatek tribun tapi yang pasti kalau udah kayak gini ini masalah nih ya ini urutannya bawahnya lagi ini water pump ya water pump ini saluran air oke jadi ini udah jelas ya teman-teman ini udah pasti dari sini karena ada bekas kuning-kuning gini nah ini air ya Nah jadi ini nanti akan kita perbaiki teman-teman Oke yang kedua penyebabnya bisa karena dari water pump ini ada water pump di sini nah ini ya teman-teman bahwa ini water pump Hai water pump itu macam-macam permasalahannya ya bisa dia itu bocornya nggak kelihatan ya saat mesin hidup dihidupkan kondisi langsam bisa dia menetes di bawah jadi kita sambil melihat tetesan air di bawah bisa juga dia menetes itu pada saat di RPM tinggi jadi tergantung kerusakannya karena di dalam water pump itu ada silnya ya ada karet sil untuk menjaga supaya jangan bocor Nah biasanya ketika bocor itu disertai dengan suara kasar pada water pump karena asnya sudah mulai oblak jadi ini udah mulai goyang ya jadi ketika mesin hidup handbell ini akan memutarkan water pump jadi Kak sekali muter kipas ini ya maka dia akan otek begitu juga kasusnya itu dia akan mulai menetes kemudian kalau yang mobilnya sama ya Kijang ya di sini ada satu selang bypass nih nih perhatikan juga karena ini bisa juga pecah ya jadi dia kalau ada air itu pasti ada bekas-bekas kayak gini-gini aja nih ya ada semacam kuning-kuning ya lalu ah penyebab lain bisa juga dari radiator ini yang memang ada rembes halus ya jadi tidak bisa kita melihat jelas karena penambahan air itu kan beberapa hari ya nambah sedikit tapi minimal kita harus waspada teman-teman jangan sampai nanti kecolongan dan pastikan ampere temperatur di dalam itu harus jalan ya harus bergerak nggak boleh ampere temperatur itu sampai enggak jalan nanti kita akan kecolongan itu bahaya teman-teman ya kemudian permasalahan lain lagi kenapa sampai terjadi berkurang air di sini memang ini langka ya tapi ada kemungkinan dan sangat kemungkinan kan walaupun langka ya berhubung kalau apalagi mobil-mobil lama ya teman-teman nah supaya lebih jelas saya akan memperlihatkan blok mesin ya bukan di sini ya tapi sama-sama blok juga untuk saya memberikan contoh sama teman-teman karena ini semua ada kaitannya jadi kalau untuk yang di sini kita bisa melihat mudah seperti ini selang atas selang bawah ya ada selang bawah kan satu lagi ini nih Nah nanti ada pun air bocor tuh pasti ada bekas kelihatan ya kemudian kemungkinan yang lain dan juga bisa juga dari situ paking tapi lebih jelasnya kita lihat di sana aja ya di blok ya Oke teman-teman sekarang saya eh perlihatkan blok mesin ya ini contoh blok mesin ini sama-sama kijang juga ya di blok mesin ini memang kasus itu jarang terjadi tapi sangat ada kemungkinan kalau mobil-mobil lama apalagi ya itu terjadi kropos at pada tutup nih kan di blok mesin itu ada tutup nih satu dua tiga ada beberapa ya ini kadang ini aja udah pakai lem nih udah pakai lem besi ini temen-temen ya harusnya enggak boleh disitu kan semacam ada koin ya Nah jadi ada 123 jadi kalau teman-teman enggak ketemu ya di radiator di selang atau di bagian mesin yang lain mesin ini harus dicurigakan ya mencurigai jadi dia nanti akan ada bekas tuh kuning di sini di blok turun air kayak gini aja nih ada bercak-bercak Nah kalau udah kayak gini kalau memang di sini rembesnya kita mesti ganti koin di sini nih cuman masalahnya mesinnya harus diturunin ya tapi daripada kecolongan bahaya kan kalau sampai mesin overhead jadi blok mesin juga walaupun ini jarang terjadi tapi ada kemungkinan ya lalu di bagian atas sini nih kan kalau ini kan bagian piston disini sampai sini kan ya atas itu selinder head kan nah paking disitu kadang-kadang jebol juga atau selinder head yang kropos itu masalahnya temen-temen jadi beberapa kemungkinan itu yang harus kita pahami sebagai pemilik mobil intinya ketika air radiator mulai berkurang ya pada mobil kita itu jangan dicuekin ya harus segera mungkin kita memeriksakan tujuannya apa supaya jangan sampai mobil itu sampai overheat atau panas berlebihan akhirnya jebol selinder head kita kesusahan di jalan bisa mobil diderek dan lain-lain ya kan biaya bisa membengkak nah ketika kita cepat mengambil tindakan maka biaya akan tidak seberapa misalnya cuman gara-gara kayak tadi kasus yang tadi kan rembes disitu cuma perlu ganti o-ringnya sudah selesai kita hajar terus kecolongan akhirnya jadi sekian juta ya kan padahal cuman beberapa puluh ribu saja atau beberapa ratus ribu udah beres malah jadi sekian juta oke teman-teman ya jadi begitu aja kita untuk sedikit berbagi penyebab air radiator suka berkurang teman-teman juga boleh melihat video-video lain di youtube intinya kita disini saling berbagi aja ya teman-teman untuk edukasi bukan untuk mengajari semoga manfaat teman-teman ya salam sukses dari saya buat teman-teman semuanya jangan lupa subscribe rayu di channel sampai jumpa lagi teman-teman di video berikutnya bye selamat menikmati 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 selamat menikmati